Anak pejabat malah dipenjarakan pergoki ayah selingkuh dengan janda berharap hukum adil Anak pejabat ini malah dipenjarakan setelah pergoki sang ayah berselingkuh Viral kabar anak pejabat dilaporkan ke polisi oleh selingkuhan ayahnya Anak pejabat bernama Miftahul Janna mengaku dilaporkan selingkuhan ayahnya tetapi justru dirinya malah dilaporkan Cerita awalnya Miftahul Janna memergoki ayahnya berselingkuh dengan seorang janda pemilik salon penama Ede pada 29 Juni 2023 lalu Ayah Miftahul Janna bernama Aprianto seorang kasih SMA cabang dinas pendidikan wilayah Sumut 8 Pemprov Sumut Ia tak menyangka dilaporkan ke polisi meski merasa tak bersalah Ia pun cirihat di media sosial tentang nasib yang dia alami Video cirihat Miftahul kini beredar viral di media sosial Awalnya saya sedang berada di dalam mobil bersama ibu dan anggota keluarga yang lain Di perjalanan kami lihat ayah bersama seorang wanita Ujar Miftahul saat diwawancarai Lantas Miftahul berinisiatif menunggu di salon kecantikan di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu yang diduga dimiliki Ede Kemudian dia melihat seorang wanita turun dari becak motor bersama anaknya Tak lama berselang Miftahul melihat ayahnya datang mengendarai sepeda motor dan masuk ke salon kecantikan tersebut Tanpa pikir panjang Miftahul pun menggerebek ayahnya bersama wanita tersebut Keributan tak terelakkan hingga akhirnya Aprianto mendorong Miftahul keluar dari salon sampai tangannya terjepit pintu Namun Miftahul heran karena Ede itu malah melaporkan dirinya ke polisi Ia dilaporkan atas dugaan penghinaan Saya kejar dan ajak pulang ayah saya tapi responnya gak bagus Saya didorong dan tangan kejepit di pintu salon Gak berapa lama muncul laporan saya diadukan sama selingkuhannya tentang penghinaan Saya terlapor karena dia merasa dihina kata Miftahul Ia mengaku memang sempat marah-marah lantaran melihat ayahnya berada di salon kecantikan milik wanita tersebut Hari ini Miftahul Jana diperiksa polisi atas laporan Ede Dia berharap penegak hukum adil dalam perkara yang dianggap tidak dilakukannya Tadi saya diperiksa memang ada video tidak ada seperti itu karena saya marah-marah pasti ada dugaan selingkuh Ya sudah bagaimana prosesnya silahkan diproses ujannya Dalam dugaan perselingkuhan ini ada tiga laporan polisi yakni kekerasan dalam rumah tangga Dugaan perzinahan dan penghinaan Pertama Miftahul Jana melaporkan ayahnya ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga Kasus ini pun disebut sudah naik ke penyidikan dan penetapkan Ariprianto kasih SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sumut 8 Pemprov Sumut sebagai tersangka PLT Ksatreskrim Polres Labuhan Batu AKP Gulam mengatakan berkas perkara sudah dikirim ke kejaksaan Kedua istri sah Aprianto bernama Hololah Marhama melaporkan suaminya atas dugaan perzinahan Polisi telah melakukan tes DNA terhadap anak dari Ede yang diduga anak hubungan gelap dengan Aprianto Lalu wanita diduga selingkuhan Aprianto melaporkan anak kandung Pejabat Dinas Pendidikan Sumut tersebut ke polisi atas dugaan penghinaan Dua kasus ini masih bergulir di kepolisian dan belum ada penetapan tersangka Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia